Menyampaikan kritik atau autokritik ya dari proses Pilpres kemarin. Menyampaikan kritik atau autokritik ya dari proses Pilpres kemarin grafiknya itu menaik. Isu ini selalu dinaikin. Kalau kita lihat bulan April pendaftaran pengumuman. Kemudian bulan September ini ketika ada di Museum Fatavela. Kemudian bulan Oktober ketika ada putusan MK. Kemudian ada pendaftaran Saudara Gibran. Kemudian bulan Desember, November ketika ada namanya dugaan kriminalisasi terhadap Mas Butet, Mas Aiman dan beberapa aktivis. Kemudian bulan Desember ketika masa kampanye. Kemudian bulan Januari ketika kita menyampaikan adanya abuse of power. Dugaan mobilisasi aparat yang TSM. Kemudian di bulan Maret dan April ini sangat tinggi. Isu ini mulai dinaikkan. Ini untuk kita sampaikan kepada publik. Karena panggilan dari lembaga penegak hukum ini berturut-turut. Minggu kemarin dari kepolisian. Kemudian di hari yang sama ketika kita selesai melakukan klarifikasi di kepolisian. Kemudian sorenya ada pengumuman bahwa Sekjen PDI Perjuangan akan dipanggil di KPK. Nah ini menjadi pertanyaan buat kami. Karena apa? Sekarang masuk tahun politik juga. Akan masuk pilkada. Jadi kami menduga ketika masuk tahun politik isu ini akan dinaikkan terus. Maka di sini kami hadir untuk mendukung KPK. Jadi kalau penyidik mau sampaikan, apa yang mau ditanyakan kita akan sampaikan. Seperti itu teman-teman. Saya Audrey Chandra, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, PTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independent, terpercaya.